selamat menikmati kita itu tadi sempat berangkat dari rumah kemudian ya keliling-keliling sebentar kemudian ada telepon untuk pengecekan mobil di wilayah Soloraya aja cari bayar taras 2013 ataupun 2014 tapi yang metik dan warnanya putih atau silver budgetnya ya sesuai sama harga menyesuaikan lah intinya seperti itu tapi tidak bisa terlalu tinggi juga terus berikutnya kita akhirnya setelah di jalan cari-cari iklan segala macam tadi ya sambil kita makan siang cari iklan-cari iklan sambil kita jalan jalan-jalan akhirnya dapat juga kita pengecekan kemudian 2014 platnya Sukoharjo dan harganya itu masuk menurut saya 100 ya di bawah 150 ya di bawah 150 kondisi unit langsung aja kita cek seperti apa oke kita lanjut kita pengecek unitnya seperti apa yuk kita jalan Bismillahirrahmanirrahim jalan kita cek unitnya oke jadi begini teman-teman semua sambil kita jalan saya akan jelaskan nih masalah berburu mobil idaman ya jadi berburu mobil idaman itu kan ada yang beberapa yang komen kenapa kalau berburu selalu banyak gagalnya sebenarnya saya itu membuat video ketika saya mencari mobil baik yang gagal maupun yang akhirnya juga deal tapi biasanya memang banyak gagalnya karena untuk pertama karena standar pemeriksaan saya memang ya seperti itu adanya yang sudah sering dilihat kegagalan-kegagalan itu membuat saya itu batal mengambil unit itu ya nah yang kedua itu keinginan dari diri saya untuk memberikan apa ya pembelajaran dalam artian pembelajaran buat teman-teman semua yang ingin mencari mobil second itu apa aja sih yang perlu dilakukan pemeriksaan maksud saya dari kegagalan-kegagalan saya itu kan jendengan bisa tahu dari video-video saya gagal itu kan oh ini daerah sini yang sering rembes kalau rembes segala macam itu kan bisa dimaklumi tapi apa yang gak bisa dimaklumi ya kalau nilainya perbaikannya udah banyak terus harga mobilnya juga sudah mahal kan udah gak masuk jadi kalau harganya murah dihitung-hitung lagi dengan perbaikan ditambahin ya masih masuk ya kita ambil jadi intinya adalah biasanya saya itu ada merekap atau mencari kekurangan-kekurangan dari mobilnya atau kerusakan-kerusakan dari mobilnya kemudian saya akan estimasi perbaikannya nah kemudian itu harga mobil itu itu berapa gitu loh ditambah dengan estimasi perbaikan nah kalau itu sudah terlalu tinggi biasanya saya akan batal mengambilnya ataupun juga kalau pomanya mobilnya bekas eksiden ya kita gak ambil juga kalau eksidennya cuma dikit-dikit baret-baret aja ya wajar ya namanya mobil second oke jadi posisinya kita itu pengecekannya harapannya ketika saya itu ada kegagalan semuanya itu bisa jadikan pembelajaran bahwasannya kegagalan itu bisa membuat kita itu jadi tahu ternyata pemeriksa itu seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini dan seperti ini itu maksud dari video-video saya yang gagal-gagal seperti itu dan kenapa banyak gagalnya ya seperti itu terus kemudian ada yang nanya lagi nih masalah kenapa gak cari di showroom aja ya saya itu juga nyari di showroom nyari di perorangan nyari di mana-mana pokoknya dimanapun yang unitnya masuk saya akan beli tapi nyatanya kan gak mungkin nih pokoknya saya nyari di showroom tak liatin showroomnya ternyata mobilnya jele-jele saya dibunuh orang saya dimarahin orang kan gak seperti itu jadi posisinya teman-teman semua saya itu pemeriksaan itu ya gak cuma di perorangan aja yang perlu jadikan tahu saya juga showroom saya datengin saya cek ulang kalau memang masuk harganya masuk barangnya ya kita bayar gitu loh jadi pembelian itu saya gak anti showroom ya enggak kadangan saya juga dapet di showroom kadangan juga dapetnya di apa namanya perorangan enggak mesti gitu tergantung dari unitnya aja kalau unitnya masuk di showroom ya kita beli kalau enggak ya enggak bisa tapi kan memang gak saya tunjukkan di showroom mana gitu di showroom mana gitu enggak karena kita kan memang posisinya tidak untuk kita publik gitu ya masalah dari apa namanya itu makanya barangnya kok jelek-jelek gini ini belinya di showroom mana wow enggak bisa seperti itu ya gitu jadi saya ngecek di showroom juga ya beli di showroom juga ya tapi tidak semuanya kondisinya bagus atau pas kondisinya buruk juga enggak mungkin saya informasikan belinya kayak gini di showroom itu enggak mungkin saya informasikan jadi ada kode etik untuk jual beli ya tidak menjelek-jelekkan produk yang akan kita beli tidak menjelek-jelekkan tempat yang akan kita beli itu enggak seperti itu ya jadi intinya adalah dari video potongan-potongan yang kecil-kecil itu seharapan saya teman-teman semua bisa belajar dari pemeriksaan-pemeriksaan yang ada yang saya sempat lakukan itu lanjut kita periksa langsung mobilnya seperti apa dan kondisinya seperti apa oke ini adalah unit yang kita akan cek kondisinya RAS 2014 Matic Transmission ini unitnya posisinya seperti ini posisi oke kita langsung cek aja ini kita langsung cek bagian komponen mesin-mesin ya ini seperti ini kita langsung cek seperti ini seperti biasanya lah intinya ketika saya ngecek mobil Xenia Avanza Terios RAS itu kan sama ya ini seperti ini ini ada itu selangnya satu yang sudah diganti selangnya selang itu selang menuju ke oli transmisi ya yang ke radiator jadi kalau yang yang Matic itu kan ada oli transmisi yang masuk ke radiator untuk pendinginan itu tadi selangnya sudah diganti satu terus berikutnya kita cek mesinnya ini pernah bongkaran apa tidak selalu kita cek ya karena harapannya kalau mesin tidak pernah pernah bongkaran dulu karena ini tahunnya termasuk tahun yang masih terbilang harusnya masih oke kondisi mesinnya ini kita cek packing cylinder headnya jadi packing cylinder headnya itu masih pakai yang tebal apa yang tipis ini kita cek dan dan ini itu packingnya pakai packing yang tipis dan belum pernah bongkaran Alhamdulillah mesinnya masih oke aman belum pernah bongkaran dan biasanya kalau mesin yang masih original belum pernah bongkaran ya wajar pasti ada bekas rembes-rembes karena belum pernah dibongkar ini kita cek juga kolongnya kolongnya secara keseluruhan itu aman aman tuh ya aman kita cek kalau ada tutupnya kalau terios rasto ada tutupnya nah ini ini ada rembes-rembes dikit di bagian belakang kemungkinan ada seal askrek belakang yang agak rembes dikit tapi rembes dan ini kalau bautnya carter itu enggak basah berarti bukan dari o-ring filter housing ya tapi itu dari ganti filter oli waktu penggantian filter oli itu enggak dibersihin kan karena itu kalau ganti filter oli pasti Xenia Xenia Avanza Atherios RAS itu nempel di dudukan engine mountingnya olinya dibuka itu kan pasti keluar dari situ dan itu enggak dibersihkan makanya kayak bocor padahal itu hanya waktu pas ganti filter oli tidak dibersihkan nah ini seperti ini piringan cakram juga masih oke kampasnya masih oke bodi Alhamdulillah tadi itu masih oke yang sepetan hanya bumper depan dan bumper belakang ini seperti ini ini ban depan 2021 ya baru diganti ini kita langsung cek kolong juga bagian transmisinya ini kopelnya kita cek terus berikutnya bagian bagian ini baut-baut ini ini transmisinya ini sudah pernah dibongkar carter oli transmisi pernah bongkaran nah ini pernah bongkaran ya tapi nanti kita piksa kondisinya seperti apa olinya kemudian responnya metiknya seperti apa harapannya sih ketika dia bongkar carter ini hanya ada bekas-bekas rembes aja dan juga mungkin penggantian filter oli metiknya karena hampir 100 ribu kilo ya pasti oli apa namanya filter oli metiknya harus diganti nah ini ada bekas ban ini pernah ganti ini kalau yang belakang masih 2014 ini 2014 masih bawaan yang bagian belakang bannya dan ini pelatnya itu ada tangan bukan pertama tapi ini atas nama bapak yang menjual jadi masih penjualnya penjual langsung bukan sorong bukan bukan pedagang insyaallah ini perorangan ini 2021 yang depan aduh ini oli bagian dalamnya masih bersih walaupun agak kuning tapi gak ada kerak-kerak oli gak ada ini hanya nguning aja biasanya karena penggunaan olinya aja merek tertentu yang biasanya membuat nguning gini gak bersih gitu nah ini kita cek juga nomor rangkanya ada di sini nomor rangka lengkap situ nanti kita cek juga nomor rangkanya dengan nomor stand kbkb juga kita samakan itu widel pulley nya juga baru water pump kemungkinan juga baru nah ini selang yang tadi saya bilang ini selang apa namanya selang karet yang diganti ini masih oke tidak ada bekas nabrak di sasis kemudian kita cek sini ini pernah pemperbaikan seal cover palap atas ganti ini kilometer 90 ribuan setir kondisinya masih bagus kemudian handle juga masih oke kemudian ini pedal rem juga masih oke lampu lampu indikator di dalam juga masih oke kaca juga masih oke gak ada retak gak cuwil gak ada dompel ini gak bekas banjir juga karena ini awalnya adalah dari Jakarta wilayahnya platnya B ya tadinya ya terus sudah dirubah ke AD jadi ini mutasian nah tidak ada bekas banjir udah dicek oke semua bagian bawah sini juga oke gak ada yang karat karat yang sangat berbahaya gak ada kita seperti ini kita cek semua yuk dan ini kondisi mesinnya ketika hidupkan jadi pas hidupkan seperti ini ini agak ada suara kasat dikit ketika awal hidup ini water pump nya sudah ganti yang gaya kalau menurut saya sih water pump nya mereknya sudah bukan punyak-punyak yang ngori tapi itu wadul pulinya pasti itu kalau ini belum menabung kan kalau water pump bisa jadi itu karena buatan manusia ya jadi gak mesti bunyi biasanya karena ada bunyi dan rembes ya diganti karena beberapa waktu yang lalu juga ada veloz 2016 itu juga sama kilometer 40.000 rekod itu juga ada rembes di water pump nya kita ganti juga seperti ini kita periksa semua dan baut-bautnya masih pada nempel pada tempatnya ini walaupun ada yang lepas sedikit bisa pasang lagi terus berikutnya kita cek-cek yang lain mana yang membuat mobil ini jadi minus radiator oke coolant oke suara mesin agak sedikit ada suara terkere 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 dari bearing nya takutnya saya delpuli ini pakai yang biasa jadi malah bunyi kalau bukan yang ori seperti ini ya ini kasus pakai spare part yang bukan orinya itu ya begitulah kondisinya kita cek tapi bempernya udah cek-cetan kalau bempernya bempernya udah cek-cetan tapi kalau headlamp belum pernah bongkaran headlamp belum pernah bongkaran coolant masih pakai air coolant bukan air jeding katanya teman-teman semua air jedinger jadi harapannya mau mobil baru mobil lama harus pakai coolant karena itu merupakan standar yang harus kita laksanakan daripada nanti di belakang seperti membuat bom waktu kalau enggak pakai coolant itu dan ini setelah tes jalan itu kondisinya oke metriknya oke enggak ada masalah yang lanjut kita pulang di belakang HOW TAKES ENJOY TAKES TAKES assalamualaikum oke kita sudah sampai rumah jadi disini aja udah ganti bajunya udah salin ya oke semuanya kita sudah sampai rumah tadi saya berangkat dari rumah itu pagi keliling-keliling mulai Jogja keraten kemudian Kartus Sulor dan balik ke rumah lagi ini posisinya udah malam karena tadi setelah saya cek rasnya saya harus berhenti ada beberapa keperluan kemudian lanjut masuk tol kemudian lanjut pulang dan hari ini saya mau ceritakan tadi koronologi tapi hasil dari berburu mobil idaman yang hari ini kita sudah ngecek satu buah ras jadi informasinya adalah saya itu dadaan tadi itu jam 10 siang itu dapat informasi minta tolong carikan ras di atas 2013 budget 40 juta harus metik dan tempatnya pokoknya di Jawa Tengah plat nomernya setelah kita cari-cari itu ada yang masuk unitnya ada di Kartus Sulor tadi itu itu 2014 bulan 9 platnya ade atas nama sendiri yang jual jadi langsung ke pemakaiannya itu kondisi unitnya itu yang pertama mesin belum pernah bongkaran jadi pertama mesin tidak pernah bongkaran cuma seal cover valve sudah pernah bongkaran kemudian itu kondisi mesin ya terus idel idel panbellnya sudah pernah gantian kemudian water pumpnya setahu saya itu sudah sepertinya sudah gantian tapi mesin belum pernah bongkaran jadi kita maklumin aja karena sudah beberapa tahun dipakai lebih dari 6 tahun tentunya dipakai dan sudah ada beberapa part yang sudah diganti ya wajar terus kulon masih pakai original daleman mesin tidak ada kerak-keraknya jadi menurut saya kalau mesin masih oke walaupun ada bunyi sedikit menurut saya tadi itu agak lama saya ngeceknya karena ada bunyi keloker-keloker di bagian mesinnya tapi menurut saya itu oke aja masih kita bisa maklumi gitu ya terus berikutnya kalau bodi tidak ada bekas nabrak enggak ada bekas eksiden cuma bumper depan dan belakang pasti sudah pernah catan bumper yang belakang sama depan tapi secara keseluruhan cat itu menurut saya masih 85% sampai 90% masih original belum pernah sepetan ulang alhamdulillahnya jadi memang mobilnya agak sedikit terawat dan bapaknya juga jarang pakai mobilnya jarang dipakai dan yang membuat saya tadi itu berpikir lama adalah itu masalah metiknya jadi setelah saya periksa itu metiknya itu kan bak karter metiknya sudah pernah bongkaran itu menurut saya loh ya sudah pernah bongkaran tapi setelah saya cek jalan kemudian saya scan itu enggak ada kendala mulai dari perpindahan dari D kemudian perpindahan gigi-giginya kemudian mundurnya itu enggak ada jeda enggak ada yang apa namanya slip segala macam enggak ada terus cek oli juga masih lumayan oke jadi menurut saya itu masih oke masih bisa digunakan dan masih bisa dibeli kemudian setelah kita cek interior juga aman enggak ada kendala enggak ada masalah semua interior itu masih original apa joknya ya joknya masih enak masih oke terus berikutnya lagi itu ban depan 2 masih baru 2021 kalau yang belakang 2014 kalau yang belakang 2014 dan setelah kita nego-nego kita scan juga tadi itu agak lama sekali ngobrol disana tuh kita scan itu enggak ada kendala sih ada beberapa histori-histori yang pernah diperbaiki tapi belum pernah dihapus jadi kita hapus juga dan PRnya untuk mobil itu yang harus dilakukan ketika beli itu sudah pasti saya minta tolong ganti oli kalau nanti kita deal ya itu ganti oli karena tadi itu kita sudah cek unitnya dan ternyata itu rumahnya deket sama yang orang yang mau beli jadi besok itu yang mau beli sama penjualnya mau datang mau ketemuan di rumah yang penjualnya langsung mau nego sendiri karena kalau tadi itu saya hanya mengecek memastikan kondisinya semuanya oke lagi karena deket juga rumahnya jadi besok yang mau beli langsung datang ke rumahnya tadi seperti saya sampaikan bapaknya mintanya net C147 tapi nanti ketika sudah ketemu kan bisa ya dikit-dikit nego masih mungkin masih bisa dan kondisinya keseluruhan mobil itu menurut saya masih oke masih bisa dibeli dan masih bisa digunakan itu sih tadi itu rasnya 2014 Matic warna silver dan kondisinya masih oke ABS gak ada masalah gardan gak ada masalah cuma ada rempesan di baut pembuangan gardan mungkin itu pas ganti oleh gardannya posisinya kurang sip ngencenginya ataupun nanti kita kasih ringnya o-ringnya baut buangan gardannya itu kurang kenceng bisa itu aja sih jadi ketika nanti besok dibeli itu PRnya cuma ganti-ganti oli aja kaki-kaki tadi di tes itu ada bunyi-bunyi dikit kemungkinan dari link stabilnya aja yang krecek-recek gitu maaf itu informasinya semoga bermanfaat dan mudah-mudahan besok kita bisa ngedilkan rasnya tadi itu yang sudah kita cek sudah kita keliling-keliling cari unit yang masuk menurut kita jadi kita doakan aja besok kita sudah clear dan kita bisa istirahat hari ini enak ya oke terima kasih semuanya yang sudah subscribe like dan komen dan terima kasih yang sudah like videonya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kalau mau nomor telepon silahkan di klik di deskripsi ada nomor telepon saya dan alamat bengkel saya ya gitu aja ada semuanya ketemu di vlog selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati